Nah, bedanya ini dengan bahan kimia, herbicida alami ini dengan bahan yang kimia, kenapa? Jadi kalau ini kita sempurkan pada ruput yang akan kita keringkan, itu misalkan tidak sengaja ada ternak yang makan ruput di situ, ini tidak menimbulkan istilahnya keracunan, karena ini bukan bahan kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya memusnahkan ruput liat, tetapi tidak menggunakan bahan kimia, tetapi di sini saya menggunakan bahan herbicida, yang mana cara pembuatannya itu menggunakan bahan sederhana, satu contohnya adalah garam dapur. Jadi fungsinya sama seperti kita menggunakan roll up, jadi ruput yang kita sempurkan itu nanti akan kering dan kemudian mati. Yuk simak tutorialnya sampai selesai. Nah, ada pun bahan yang akan kita gunakan, di sini adalah bahan sederhana yang bisa kita dapatkan dengan mudah, berutama itu bahan dapur. Yang pertama adalah garam kasar, jadi garam kasar yang dapat kita peroleh di toko itu dengan mudah. Ini satu kilonya sekitar 3.000 rupiah. Jadi ini nanti ya, kita pakai garam kasar. Kemudian yang kedua bahannya itu adalah sabu cuci biring. Bisa menggunakan sunlight, bisa menggunakan mama lemon, atau sabu cuci biring lainnya. Di sini saya menggunakan yulemon, bahannya. Yang ketiga yaitu air, bahannya air. Nah, berikutnya kita ikuti bagaimana sih caranya mencampur bahan tadi untuk menjadi herbicida alami. Ya, pertama kita tuang dulu airnya. Anggep lah, ini ukuran 5 liter. Kemudian kita masukkan itu garam kasarnya ini separuh saja. Jadi dosisnya separuh. Kemudian untuk sabu cuci-nya, ini juga kita gunakan 150 mililiter. Mana ini? Bagaimana ini? Bentar. Ini cara kuno. Jadi ini 300 mililiter, jadi kita pakai separuhnya saja. Kemudian, Sini kita aduk sampai garamnya ini halus. Ini garamnya masih kasar. Terus kita aduk, sampai bercampur dengan airnya dan juga dengan sabun cuci biringnya. Ini sudah mulai halus, tapi belum seluruhnya halus. Nah, bedanya ini dengan bahan kimia herbicida alami ini dengan bahan yang kimia. Kenapa? Jadi kalau ini kita sempurna ada ternak yang makan ternak yang makan ternak yang makan rumput di situ. Ini tidak menimbulkan istilahnya keracunan, karena ini bukan bahan kimia. Jadi istilahnya lebih ramah tinggungan. Akan tetapi kesehatannya itu hampir sama dengan pembas mie rumput yang kimia. Seperti semacam rot-up, kemudian racun rumput yang lainnya itu. Ini sudah larut garamnya dan sudah bercampur dengan sabun cuci-nya. Nah, sekarang cara cara pengaklian kekasihannya itu adalah kita masukkan. Ini 5 liter, 5 liter percampuran ini ukuran 1 panci. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan. Ini sampai berapa? 15 liter. Jadi isi tankinya kan 16, tapi kita pakai 15 liter saja. Jadi ukurannya cukup 15 liter. Jadi 5 liter bahan itu dicampur dengan 10 liter air. Jadi totalnya itu ada 15 liter. Kalau lagi kita coba di rumput yang ada di gengir jalan, yang kebetulan itu tidak ada rumput yang orang merawat. Lalu kita lihat. Jadi kita coba. Kalau kita coba, sekarang kita coba semprotkan ke rumput yang cukup liar, ya gitu ya ya gilom ini kan di putih aja ini ini kita dikasih proyekan aja jadi kalau tidak di basmi takutnya jadi tempat tempat bersarangnya ular atau binatang-binatang berbahaya lain berapa ukuran berapa hari biasanya mas? 2 hari jadi kita semprot sekarang 2 hari itu sudah mulai kering kalau ukuran bisa disemprot lagi berarti ya? bukan ukuran baru kita lakukan penyemprotan lagi karena memang ada beberapa jenis ruput itu yang tahan jadi tidak tidak langsung kering jadi ruput-ruput yang di sawah semacam ruput-ruput gulma itu cuman kalau kita di sawah itu hati-hati pada saat melakukan penyemprotan karena takut terkena tanamannya malah jadi demikianlah pemirsa dan sahabat Suntar Kamus tips bagaimana cara membuat herbicida alami untuk membasmi ruput liar yang ada di sawah atau di sekitar rumah jadi bagi anda yang baru menonton channel ini jangan lupa segera klik tombol subscribe-nya like video-nya dan kalau ada ide-ide atau masukan tentang channel ini silahkan anda sekalian tulis di kolom komentar terima kasih mudah-mudahan tips dan triknya ini membawa manfaat bagi anda dan juga kita semua sampai jumpa di video berikutnya tetap di Sultan Kamus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih